You guys, welcome back to my channel Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan laptop ini di tahun 2022 Ya, mesti sudah ketinggalan setahun Cuma ini masih worth it sih Menurut gue yang buat teknologi Karena kalau kita beli saat brand itu keluar Ya harganya pasti tinggi banget Untuk kita anak kos itu sangat berat Nah, jadi ini laptop yang udah gue siapin Laptopnya seperti ini Ini gue beli di Archer ya Biasa gue beli di Shopee seperti biasa Dan, hmm, bagus sih Selama gue pake belum ada kendala Nah, ini buat review-annya Kemarin tuh gue sempet buka ini unboxing Gue video-in Kalau kalian pengen nonton ini videonya Yo guys, kembali lagi di channel FHR Project Nah, akhirnya gue beli laptop Yang dimana ini rilis di sekitar tahun 2021 Dan masih worth it gak sih di tahun 2022-2023 Menurut gue sih masih worth it Karena spekasi yang diberikan dengan Sekarang kan harganya udah turun guys Ini di kisaran harga 11 jutaan Bahkan di bawahnya pun ada Berhubung gue tinggalnya rada jauh Jadi ya, kena ongkir yang cukup lumayan ya teman-teman Dan BTW gue udah nonton Ada sekitar 10 channel Udah gue tontonin dengan review ini Dan menurut gue dengan harga yang murah Ya, di laptop ini sih di tahun 2022 Mungkin di tahun 2023 lagi Next-nya bakal lebih down lagi sih Lebih turun lagi harganya Ya, kalau beli laptop sih Menurut gue ya Jangan jauh-jauh banget lah generasinya ya Tapi harganya itu makin turun Ingat guys Semakin Intel ngeluarin generasi terbaru Harga Intel sebelumnya maka semakin turun Di kesempatan itulah kalian bisa beli Nah, menurut gue ini sih yang worth it banget Oke, gue bakal buka Gue dapet apa aja Oke Oke, lokasi gue di Medan guys Jadi itu gue kena ongkir di kisaran Harga sampai 200 ribuan lah ya Eh, enggak sih Gue gratis ongkir malahan Emang Sopi itu bebesi Gue pake pilater Kalau kalian tau di Sopi ada pilater Fiturnya yang gue pake itu sih Ya, karena Kenapa gue pake pilater guys Jadi gue dapet cashback gitu Kalau pake pilater Jadi ya, gaskan aja lah ya Oke Gue udah bilang ke tokonya sih Ini bakal gue review Dan Wah Wow Entah dikasih bonus atau kayak gimana Dari tokonya Tapi gue dapet tas dong Dan jelas banget Di deskripsi tuh Nggak ada free sama sekali ini Wah, ini toko recommended sih Nanti link pembeliannya gue kasih ke bawah Dan Wah, dapet tas guys Mungkin review tasnya nanti ya Oke Kita bakal nge-review kotaknya dulu Dan ini sampenya 7 hari dong Oke Oke, ini gue beli bubble tambahan Beli bubble tambahan ya temen-temen Dan dapetnya segini Ini bubble 5 ribuan lah Oke, next Oke Jadi masih aman lah ya Kotaknya nggak ada yang hancur Masih oke lah Ini dalam waktu 7 hari Sampai gue pake via JNE Lama banget ya Tapi Emang Shopee paling murah sih Dan gue udah coba Keliling di Medan Harganya masih Wow banget sih Masih kayak harganya gila-gilaan mereka Cuma di Shopee aja sih Harganya masih turun Ya, gue saranin Kalau beli Mending beli online Ini pembeliannya pasti di bawah ya Ini Kita bukanya harus hati-hati sih Dengan Kotaknya Sangat rapet ya Gue jadi bingung Buka dari mana Oke Oke, disini ya Bahkan disininya pun Disenggel Wah, gokil sih Gokil, gokil, gokil Oke Wah Dan Sekalian gue nunggu buka Ini gue beli di Archer yang resminya ya guys Jadi Masalah client garansi Ketika kalian beli online Jangan takut Karena gue udah Bilang dulu Pasti ketika kalian beli online Selalu tanya garansi ya Gimana garansinya Atau baca di deskripsi lah Ketika beli online Minimal kalian harus baca deskripsi sih Menurut gue kotaknya Masih biasa aja sih Ini the real Wow Oke Oke guys Guys Gila gue udah gak sabar banget Wow Masih ada segelnya lagi ternyata Gokil, gokil Oke Gokil Kenampilannya udah Archer ya Ini review paling mahal Temen-temen Dan Jakarta ke Medan Masih aman Gak ada kerusakan Dan packingnya juga Oke Gitu Oke Gue bingung Mulai dari mana ini Ini kalau kalian bisa lihat Kayak gini kali ya Kayak ini Gue bisa ngeluarin Kita dapet kayak buku panduan Manual Ya Ini kartu garansi Garansinya yang gue paling senang Dia ada 3 garansi 3 tahun Dengan 2 tahun 2 tahun Kalau gak salah Separate 3 tahunnya software ya Dan charger Charger Ini beratnya Kabar yang di deskripsi sih 200 gram Laptopnya 1,3 Atau 1,2 Kalau gak salah guys Dan masih enteng sih Oke Ini Kita bisa cek Oke Dia masih gunain charger Tipe Ini kecil banget loh Kalau kalian lihat disini Dan Ini oke Dia masih kayak model lama ya Yang terbaru Tapsi guys Oke lah Next ya Ini kotak kita singkirin dulu Oke Sekarang kita ke laptop Oke Mantap Mantap Kok dilihat-lihat mirip notebook ya Macbook 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 Uh Oh Gila cuy Enteng banget sih Nah itu video gue lagi unboxing Cuma Gue berhentiin Karena itu berantakan Gue kayak nge-review Cuma asal-asalan Karena gue belum tau laptopnya kayak apa Dan gue belum ngerasain Dan sekarang gue udah ngerasain Kemarin ceritanya udah gue bawain ke cafe Saat gue bawa ke cafe Laptop ini Dan Ternyata mirip sama Macbook Dan untuk Warnanya juga sama Cuma-cuma disini Archer Logo Archer Masih versi yang lama Dia masih di tengah Dan gue dapet yang di warna silver Sebenernya Itu kalo gak salah Ada 4 warna Ini untuk warna-warna archernya Nah Dia tipis banget Kalo ini Kalo sama buku Dia udah setara dengan buku ya Jadi Enak banget dibawa Dan ini enteng ya Tangan satu Kita kalo megang tangan satu Itu kayak gak kelelahan Dan Oke Jangan Masih baru Nah Terus Kita ngomongin Bahan Dia bahan Disini masih metal Dan Untuk Bagian samping Yang hal yang menarik Disini Dia terdapat Thunderbolt Yang dimana Speed laptop ini Bisa lebih Dicepatin lagi Kayaknya GPU-nya Lebih ditingkatin Kalo gak salah Terus disini Ada charger Ya dia Chargernya kecil Terus disini Ada HDMI Ada USB Dan Sampingnya lagi Kita bahas Dan disini Ada tempat Log kunci Atau ketika Laptop kalian Pengen lebih aman Kalian bisa Pake pengamanan ini Cuma Harganya sih Mahal ya Cuma ya Daripada kehilangan Yang sering Pegi-pegi Laptopnya Lebih baik Ya Kalian siapin lah Pengamanan ini Nanti link Link pengamanan laptop kunci Ini gue kasih Di deskripsi Buat kalian yang Pengen nyari Terus disini Dia terdapat Semacam Ada lampu Indikator Ketika Laptop itu Pengen Matiin Jadi gak langsung Ditutup Ataupun Lampu itu hidup Dan yang kedua Disini ada logo Kayak Charger ya Baterai ya Oh iya Posisi dia lagi Nge-charge ya Dan disini ada USB Dan disini ada headset Oke Dan disini tadi sebelumnya Gue lupa ngejelasin ke kalian Kalau di bagian sini Ada USB Tapi gambarannya Ada baterai Charge Itu fungsinya Gue udah nyoba Dan itu bisa buat Nge-charge HP kalian sih Jadi laptop ini Selain kecil Dan tipis Dia fungsinya Bisa buat Nge-charger HP kalian ya Oke Untuk bagian belakang sendiri Dan ini udah gue cobain Untuk bagian tengah ini Dia kayak Lebih Kipasnya sih Kayak Menutupin Ruangan-ruangan Buar anginnya keluar Gitu ya Biar lebih dingin Terus disini Dia terdapat karet Karet Ya Seperti biasa Ada 4 Dan disini Masih ada Archer Garansi Udah ya Bagian sini udah semua Belakang depan Kita review Terus Ini benar-benar Elegan sih Nah Jadi Kalau kalian bisa lihat Ini untuk Mampilan Depannya Seperti ini Nah Di bagian ini Kalian bisa Lihat Ada logo Dari Swift 3 Swift 3 Ini Nah Logo ini Yang biasa Dibanggakan oleh Para laptop Biasanya Ditaruh disini Ini hal yang Para laptop Selalu banggakan Kita bisa Perhatikan disini Jadi disini Dia udah support HDMI Yang fungsinya HDMI itu apa Ketika Kalian pengen Punya layar tambahan Kalian bisa Pake layar tambahan Ini udah support HDMI Terus Dia ada Thunderboard 4 Yang dimana Thunderboard 4 Ini lebih Dipercaya Kecepatannya Ketimbang Model USB Seperti ini Dan ini Bisa dipake Buat ngecas laptop Kalian Ketika kalian Lupa bawa charger Laptop Yang modelnya Model-model Lama Kayak gini Kecil Tapi Jangan Diraukan Disini Ada Thunderboard Yang gue bilang Tadi ya Disini ada Thunderboard Logonya Cuma USB Type-C Yang dimana Macbook pun Udah mulai Make sih Bahkan Dia USB-nya Sudah dihapus Ya Kalau lo pengen Beli Macbook Cuma Untuk biaya Ini Banyak sih Dan Versi hematnya Ini Dan ini mirip banget Kalau kalian bisa Bandingin dengan Macbook itu Hampir mirip ya Cuma ya Ada beberapa Yang bisa dibedakan Terus kita bisa Bahas Untuk Wifi Disini Dia tulisannya Ada Wifi Sik Maksud disini Wifi Sik Adalah Kecepatan Wifi-nya Itu udah Terbaru Dia udah Menggunakan Wifi yang Versi terbaru Dan makin cepet Lagi ya Gue udah pernah Nyobain Gue coba Di laptop lama Sama laptop Laptop gue Udah lama Berapa tahun Sih Udah agak Lama banget Dan Gue bandingin Wah asli Ini laptop Gila banget Gue download ya Di laptop lama Gue Bahkan Dia mau download Itu Cuma Di kecepatan 100 MB Iya Seratusan Ratusan MB Ketiga Gue pake laptop 100an MB Enggak 100 KB Terus Di laptop ini Gue coba 1 MB Bahkan Tembus di 2 MB Padahal Gue pake laptop lama Kayak Aman Gue pikir Wifi-nya Ternyata Dia lebih cepet banget Bahkan Perbandingannya 10 kali lipatnya Wow Kali dia Terus Disini Layarnya Udah FHD 14 EPS Oke Buat Video editing Buat Fotografer Buat Video Ngedit Ngedit Buat Nonton Mata kalian Udah Dienakin Karena Disini Udah 100% SRGB Dan Disini Dia Agak Kecil Kalau Dia nanya Kak Layarnya Emang Rata Gue Malah Gak Suka Layar Rata Disini Agak Dibuat Cekungan Sedikit Biar Nggak Ada Sedikit Goresan Ketika Kena Keyboard Bahkan Laptop-laptop Yang Dulu Keyboard Ketak-kotak Disitu Sangat Menyebalkan Disini Uniknya Lagi Ngebahas Keyboard Keyboard Nya Dibuat Turun Sedikit Agak Turun Sedikit Dengan Layar Agak Turun Sedikit Jadi Lebih Aman Dan Nempel Sama Keyboard Bahkan Disini Kita Bisa Lihat Disini Udah Nggak Pakai Karet Lagi Oh Oh Ngomongin Karet Disini Ada Kamera Untuk Kamera Wah Gokil Disini 720 Wow Parah Banget Ngomongin Sekarang Ngomongin Apa Lagi Disini Udah Kita Bahas Di Label Mereka Terus Kita Bisa Bicara Di Inter Evo Gue Beli I5 Jadi Gue Nggak Tau Untuk Bedanya I5 I7 Kalau Gue Ngelet Review Orang Laptop Ini Bisa Diangkat Dengan Satu Tangan Gini Contohnya Kan Biasanya Kalau laptop Mahal Ya Katanya Gitu Ini Bisa Diangkat Satu Jari Ternyata Tidak Dia Ngangkat Juga Ngangkat Jadi Harus Ditahan Sedikit Dan Untuk I7 Kalau Gue Ngelet Review Orang Luar Itu Dia Bisa Buat Ngangkat Ini Dengan Satu Tangan Cuma Buat Kalian Yang Udah Beli I7 Kalian Bisa Cek Di Bawa Ini Laptop Banget Buat Gue Yang Suka Ngedit Dan Ketika Kalian Bawa Ke Cafe Bahas Apalagi Bahas Toast Space Enak Si Ya Udah Oke Lah Toast Space Gue Nggak Menemuin Kendala Masih Oke Oke Aja Lembut Juga Dan Halus Seperti Biasa Dan Disini Ada Sidik Jari Teman Teman Sidik Jari Ketika Kalian Pengen Ngidupin Laptop Kalian Bisa Kayak HP Jadi Langsung Kebuka Dan Disini Keyboard Masih Pada Umum Ya Nggak Ada Yang Aneh Sibut Gue Di Keyboard Terus Kita Ngebahas Di Pojok Ini Dia Punyai Kipas Teman Teman Jadi Kipas Ini Fungsinya Ya Buat Dinginin Laptop Kalian Dan Dia Juga Mode Kipas Bisa Kita Atur Mau Mode Tidur Atau Mode Hening Bahkan Mode Normal Kalau Mode Normal Masih Gak Kedengeran Tapi Ketika Kalian Pengen Lebih Cepet Lagi Kipas Jangan Cuma Is No Problem Karena Kan Gue Saat Ngerender Aja Jadi Ya No Problem Ngerender Ya Gue Aktifin Aja Biarlah Tapi Ini Speednya Lebih Nambah Lagi Dan Dingin Ya Fungsinya Kipas Oh Ya Terus Ngomongin Itu Di Ini Masih Keyboard Di Masih Di Klik Dengan Tombol Power Nyatu Dengan Keyboard Dia Udah DTBS Udah 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 Susai Kita Hidupin Saja Nah Dia Lampunya Indikator Yang Disini Hidup Dan Tampilannya Disini Cepat Banget Akses Langsung Masuk Jadi Kayak Udah Nunggu Nunggu Lagi Karena Dia Udah SSD Ya Oh Ya Ngebahas Itu Intel Evo Kalian Bisa Cari Untuk Intel Evo Ini Kalau Kalian Males Mikir Males Beli Later Kalian Mungkin Bisa Cari Cari Intel Evo Aja Karena Intel Evo Ada Persyaratan Jadi Nggak Semua Processor Intel Yang Kita Harus Mikir Aduh Kita Harus Beli Intel Apa Intel Apa Processor Apa Mending Kalian Ambil Evo Aja Karena Evo Persyaratannya Udah Bagus Banget Yang Nanya Persyaratannya Apa Gue Nggak Apal Karena Gue Bukan Penjual Laptop Dan Bukan Review Laptop Sesungguh Ya Jadi Kalian Bisa Klik Di Di Google Evo Itu Banyak Terus Play Udah Nah Gue Pengen Buktiin Ke Kalian Disini Dia Bisa Sidik Jari Masuk Biasanya Kok Nggak Masuk Masuk Dede Your Pin Request To Sign In Oh Dia Minta Masuk Sidik Jari Gue Salah Gue Lupa Ini Tangan Kiri Yang Gue Kan Harusnya Tangan Kan 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 Ia Juga Oke Jadi Dia Dia Disini Nggak Mau Coba Gue Coba Coba Lagi Tadi Kan Udah Gagal Oh Dia Nggak Bisa Dia Langsung Minta Kode Pin Gue Masuk Kode Pin Masuk Dan Ini Enteng Banget Kalau Kalian Lihat Dari Tadi Gue Review Ini Nggak Gue Taro Meja Karena Emang Benar Enteng 1,2 Kilo Oke Si Ya Itu Aja Si Oh Ya Dan Kelebihan Dari Keyboard Terus Kita Nggak Perlu Teken FN Lagi Buat Ngatur Pencahayaan Ini Semuanya Segala Macem Itu Kita Tinggal Klik Aja Disini Jadi Udah Nggak Perlu FN Lagi Jadi Langsung Klik Aja Kelebihan Itu Sih Selama Gue Maka Mungkin Adalah Beberapa Hari Di Bawa Sekitar 5 Hari Gue Maka Cukup Nyaman Dan Gue Nggak Nemuin Kendala Dan Oh Ngomong Ini Mumpung Lagi Hidup Ini Baterainya Bener Bener Dewa Bangal Sih Gue Nggak Perlu Takut Lagi Ketika Gue Nggak Bawa Charger Karena Ini Bisa Nampung Buat Sekitar 5 Jam Ya Tergantung Pemakaian Sih Sebenernya Gue Ngedit 5 Jam Masih Jalan Ini Masih Baru Nggak Tahu Kalau Dinex Ya Itu Aja Sih Terus Kalau Ditaruh Dia Sedikit Ngangkat Dan Bisa Lihat Ini Dia Agak Ngangkat Sedikit Ya Karena Yang Gue Bilang Tadi Di Bawah Dia Ada Tempat Udara Buat Buat Gipas Di Atas Nga Nga Nganggu Gipas Di Sekitar Sini Oke Kini Itu Saja Ya Guys Dan Gue Mau Matiin Dan Boom Dia Mati Dan Begitulah Respon Sangat Cepatnya Boom Dia Hidup Boom Dia Mati Jadi Buat Siapa Buat Kalian Yang Nga Mau Beli Ini Link Nga Gue Siap Di Deskripsi Vue Agak Panjang Sorry Gue Bener Baca Tapi Inilah Yang Gue Beli Dan Gue Nemukan Harga Murah Seperti Biasa Bisa Cek Out Di Bawah Dan Gue Bakal Nyiap Banyak Link Buat Tertut Murah Di Harga Karena Dulu Ini Dijual Sebelum Penutupan Dijual Lebih Murah Lagi Jadi Buat Kalian Beli Aja Dan Gue Beli Di Sopi Aman Aja Kenapa Gue Bilang Gue Beli Di Online Toko Online Contohnya Sopi Karena Harganya Beda Ketika Lohan Masuk Toko Ini Nggak Mungkin Nemud Harga 11 Juta Mungkin Dia Bakal 11,5 Bahkan 12 Ya Di Harga Segitu Wajar Buat Toko Karena Ya Dia Mau Ngambil Kenapa Gue Seneng Di Online Karena Barangnya Selalu Murah Dan Yang Pasti Harus Seller Dan Terpercaya Ya Guys Itu Gue Selalu Ngingetin Kalian Link-link Yang Gue Share Ke Kalian Itu Toko Yang Bener-bener Udah Amanah Mungkin Itu Nanti The next Gue Bakal Review Apalagi Nggak Mungkin Ini Oh Ini Gue Udah Nyobain Thunderboard Gue Udah Nyobain Thunderboard Pake Ini Menurut Terusnya Lagi Gue Ada Pake Tepsi Dan Hasil Yang Dikeluarin Datanya Masih Gue Nggak Jauh Bede Sama USB Yang Katanya Bilang Kecepatannya Bisa Berapa 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 GB Ternyata Enggak Gue Nggak Tau Atau Harus Pake Yang Tepsi Yang Tipe Sambungan Bahkan Itu Harganya Agak Maha Sekitar 516 Di Bawahnya Ada 300 Ya Udah Udah Dan Dan Thanks Buat Kalian Nonton Video Sampai Ketemu Di Next Video Yang Pengen Beli Lattop Silahkan Ya Guys Ini Tipis Banget Dan Gue Boleh Dikok Resminya Ini Nanti Gua Siapin Banyak Kalian Pilih Link Kalau Link Stok Atas Habis Link 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 3 Thanks Buat Kalian Untuk Video Sampai Ketemu Di Next Video And See Again Sampai 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 Sampai